Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INS Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepet sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja teman-teman ya Kali ini saya mau bahas baby dodge Sorry, saya baru bahas baby dodge lagi teman-teman ya Ada berita menarik 2 hari kemarin teman-teman Dan signifikan juga ya kalau kita lihat Untuk saat ini ada kenaikan lah ya di baby doge Kalau kita lihat disini Untuk hari ini ya naik 3,57% teman-teman Dan beberapa hari kemarin ya cukup lumayan adalah ya tangga-tangga sedikit untuk baby doge Tapi sebelumnya tetap do your own research dan gunakan uang anda sebijak mungkin teman-teman ya Dan harga baby doge pun sekali lagi saya mau katakan Kalau memang kalian masih punya seperti saya ya Tetap arahkan untuk jangka panjang saja teman-teman ya Karena ini pasti naik kok ya Pasti naik, minimal gini ya Saya nggak bilang naiknya ke harga berapa Tapi saya yakin ini bakal bisa naik lagi baby doge Kalau kita berharap di beberapa tahun ke depan Pasti bisa, daripada kalian cut loss di saat ini Ini menurut saya pribadi teman-teman ya Karena saya juga masih nyangkut di baby doge Saya rasa rata-rata seperti itu karena ya blunder kemarin ya Diburuh bulan kemarin tentang total supply Tapi apapun itu mulai ada apa ya Mulai ada kesadaran lah ya Dari pihak baby doge Karena memang apa ya Masalah utama di baby doge ini memang disupply sih ya Oke kita langsung bahas teman-teman ya Jadi usaha yang baru-baru ini dilakukan adalah Baby Doge Coin akan meluncurkan burn portal ya TVL ya di pertukaran terzentralisasinya melampaui 30 juta dolar Kita kan tahu ya dia punya DEX teman-teman ya Mungkin sudah mulai efisien DEXnya teman-teman ya Atau baby doge swap ya yang kita tahu Oke kita langsung bahas aja teman-teman ya Jadi disini baby doge coin ingin mempercepat program pembakaran yang sedang berlangsung Oke sangat-sangat bagus dan kita wajib apresiasi teman-teman ya Apapun itu yang penting proyeknya jalan gitu loh teman-teman ya Ini jalan kok Oke meskipun pembakaran besar-besaran dan kuat dilakukan di masa lalu ya Tim pengembang di belakang baby doge coin sedang mempertimbangkan Untuk meluncurkan portal pembakaran untuk kriptokuransi bertema anjing ini Atau baby doge ini Bagus sekali lah kalau ada usaha seperti ini Yang penting jangan diam kayak doge silah kemarin Oke baby doge coin ya Dia mengungkapkan inisiatif dalam tweet hari ini teman-teman ya Timnya turun ke twitter meminta komunitas untuk Menyarankan cara-cara kreatif yang dapat digunakan untuk memberi insentif kepada pengguna Yang mengambil bagian dalam program burn ya Jadi mereka juga apa ya Mulai melibatkan komunitas untuk lebih dekat Kira-kira seperti itu Oke baby doge coin ya Menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk memberi penghargaan kepada pengguna Dengan token ya Yang tidak dapat dipertukarkan di NFT ya Jadi pure token ya Karena membakar kriptokuransi Namun timnya meminta anggota komunitas untuk berbagi ide mereka Atau ya bisa dibilang opsin-opsin mereka ya teman-teman ya Tentang inisiatif di bagian komentar Jadi mereka sempat bertanya ke publik ya Kira-kira seperti itu Dan disini Jika kami membuat portal pembakaran Apa saja cara kreatif yang dapat kami lakukan Untuk mendorong pengguna agar pembakaran lebih banyak token ya Idenya meliputi NFT Peningkatan NFT diterima untuk membakar token Kami ingin mendengar ide Anda Itu ya Jadi dia posting seperti itu Dan banyak ya Banyak antusias dari Apa namanya Dari Komunitasnya ya Yang apa namanya Yang memberikan ide lah ya Kira-kira seperti itu Tapi apapun itu Yang penting jangan tidur ya Yang saya takut kemarin itu dari baby doge ini Ketika dia diem ya Timnya juga ikutan diem ya Terus gak ada projek yang Gak ada news projek ya Gak ada berita dari projeknya Itu yang bahaya Tetapi Untuk di baby doge tidak seperti itu ya Ini yang saya lihat Dia masih tetap Apa ya Tetap ada gitu loh ya Walaupun memang Agak jarang ya Saya juga sudah mulai jarang membahas beritanya Tetapi kali ini bisa dibilang ya Bagus sih menurut saya ya Oke disini komunitas telah bereaksi ya Terhadap proposal tersebut Dengan banyak orang mendukung gagasan Yang dibagikan oleh tim baby doge coin ini Ya namun beberapa pengguna memiliki pandangan berbeda ya Tentang bagaimana Tim dapat mempercepat pembakarannya ya Seorang pengguna Twitter bernama Muhammad Erhamad Dia berpikir bahwa peningkatan popularitas baby doge Dengan membuka toko di bawah mereka token Adalah cara terbaik untuk dilakukan Bisa juga sih bisa masuk ya Bisa bisa Semua ide pasti kita bisa apa ya Pasti kita bisa lontarkan untuk di Baby doge coin ini teman-teman Semua ide Karena apa kita adalah holdernya Kita adalah arminya Tapi sekali lagi Apapun projeknya teman-teman Jangan sekali kita berpikir jangka pendek Di token yang masih murah Seperti ini ya Nolnya masih 8 teman-teman Masih banyak sekali ini Nah disini mereka punya program pembakaran Coin baby doge Kita harus tahu juga disini Perlu dicatat bahwa Baby doge coin telah Berkontribusi besar-besaran Untuk mengurangi total pasokan baby doge Melalui pembakaran ya Pada bulan Juli Tim melakukan pembakaran token sebesar 50 kuadraliun Nah ini yang kemarin terjadinya kontraversi Tapi sampai saat ini teman-teman ya Saya lihat Memang belum ada token ya Baby doge Di bursa ya Di bursa khususnya Ini penting ya Patut digaris bawahi Saya keliling semua bursa yang menjual baby doge Tidak ada yang berdiri di jaringan Ethereum ya Yang berbahaya sih ketika Ini kalau kita berbicara 840 ya Kalau kita berbicara 840 Terus kita temukan Apa namanya Ada yang berdiri di jaringan Ethereum Mungkin lebih baik kita tinggalkan Kira-kira seperti itu Tapi selama ini saya keliling di semua exchange Apa namanya Yang dijual disitu di jaringan BSC ya Kira-kira seperti itu Jadi masih aman-aman saja lah ya Nah Terus setelah itu Baby doge coin juga Membakar 1 quadrillion token ya Dari total pasokan bulanannya Dan selanjutnya teman-teman ya Ingatlah bahwa pada Oktober ya Ia meluncurkan pertukaran terdesentralisasi Atau DEX nya ya Baby doge swap ya Dan Selanjutnya sini teman-teman Baby doge swap ya TVL melampaui 30 Juta dolar Ya kira-kira seperti itu Kita lihat nih ya Kita lihat Bakal rame enggak Kalau 30 Volumenya sudah Apa namanya Melampaui 30 juta dolar Teman-teman Kalau volumenya sudah Melampaui ini teman-teman Ini sudah banyak Ya kalau ke depannya Lebih banyak dari 30 juta dolar ini Saya rasa akan ada perkembangan juga Di Baby doge Ya Karena VDs itu kan pakai burn ya Sementara itu Baby doge coin Baby doge swap ya Terus menarik menurut proyek Crypto top Serta investor Menurut pengumuman hari ini Total nilai terkunci TVL nya Pada Baby doge swap Telah melampaui 30 juta dolar Ya Percentrasi itu datang Kurang dari sebulan Setelah pertukaran terdesentralisasi Diruncurkan ya Karena kita tahu Sudah banyak Crypto yang Dilisting disitu Terutama Growth token ya Growth token sudah ada di Baby doge swap Lovely juga Kalau saya enggak salah ya Sudah join disana semua Ya Tapi semakin banyak proyek Semakin bagus loh teman-teman ya Semakin banyak proyek yang gabung di Apa namanya Di proyeknya Di deksnya Baby doge coin teman-teman Ini akan semakin bagus ya Karena otomatis Member disana makin banyak ya Pengguna yang menuju kesana makin banyak Jadi bisa sukses juga Deksnya ya Jadi jangan kita terlalu berpikir Pesimif 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 ya Sorry Pesimif Jangan terlalu pesimis juga Dengan baby doge Ya Kira-kira seperti itu Intinya tetap do your own research Tapi kalau kalian bertanya Bang kira-kira Kamu masih hold Saya masih hold baby doge ya Saya enggak mau Saya enggak mau cut loss ya Karena saya punya agak lumayan ya Kalau saya cut loss sekarang Pasti ruginya banyak teman-teman ya Intinya enggak scam ya Intinya itu Saya gitu kok Kalau saya beli intinya tokennya enggak scam ya Masalah kenaikan pasti Masalah kenaikan pasti naik Yang penting enggak scam dulu gitu loh ya Kalau di hold terus pasti naik kok Oke Tapi sekali lagi ya Do your own research Jangan jadikan omongan dan video ini Sebagai acuan kalian untuk Apa Bertindak di aset kalian Oke Sampai disini dulu Semoga sehatan Sukses selalu buat kalian Sampai jumpa di aset kalian ya